Kita akan berkoordinasi secara terpadu dengan stakeholder agar terciptanya aspek keamanan, ketertiban dan layanan transkursasi dan penyiapan infrastruktur sepulah. Besok kita akan rapat terpadu yang dipimpin langsung oleh Ibu Peltesekda, Provinsi Masa Tenggara Timur, jam 9. Di aspek lain kita juga bisa menciptakan generasi unggul, intelektual yang unggul, bermutu serta memiliki karakter yang unggul. Karena itu kebijakan setelah dilaksanakan akan dievaluasi selama satu bulan dan menyisikan dua sekolah semahat di Kota Kumpang. Terkait dengan ini, baga atas Pemprov memutuskan. Satu, untuk kelas 12 sekolah menata Sengka 10 sekolah yang telah ditetapkan masuk dari jam 5 pagi digeser menjadi pukul 5.30 dan dievaluasi menjadi dua sekolah unggul. Dua, Pemerintah Provinsi melakukan kerjasama dengan kampus-kampus UI, UGF, ITP 4, Barawi Jaya, UNAS, maupun Cendana, Unipor, Pertahanan Kamanan, sewasa lainnya untuk melakukan pembimbingan kepada siswa kelas 12. Yang ketiga, menyiapkan para siswa-siswi agar bisa tembus kuliah, baik ikatkan kedinasan maupun TNI-Polri, Kabri, Auri, Alri. Empat, akan dilakukan evaluasi secara terus-menerus dengan melibatkan para akademisi, para praksi pendidikan, serta tokoh-tokoh agama. Lima, hal-hal teknis Dinas Pendidikan Provinsi Indonesia Tenggara Timur agar akan mengatur lebih lanjut. Demikian keterangan yang dapat disampaikan, Tertanda, Kepala Biro, AP, Ibu Presi Operera, Kepala Dinas Pendidikan Indonesia Tertanda. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.